Tidak ada orang buruk Yang ada itu belum baik Ada gak orang bodoh, orang pintar? Tidak ada, yang ada itu belum pintar Paham? Sekarang mengerti? Coba bawalah kesejukan ini ke dalam hidup Mulailah gunakan kata-kata yang sejuk tadi Sebenarnya kamu itu gak bodoh, belum pintar Ya kan? Di ruang dan waktunya pasti Makanya di dunia pendidikan ada yang disebut dengan cooperative learning Cooperative learning diterjemahkan sekarang jadi belajar kelompok Hobrol Cooperative learning itu artinya apa? Di situ harus ada satu siswa yang pintar Guru ngasih modul kepada siswa yang pintar Dia ngasih asistensi itu kepada siswa-siswa yang belum pintar Sehingga nanti mencapai hasil yang sama Itu namanya belajar cooperative Cooperative itu artinya bekerja sama untuk mencapai hasil yang sama Sebetulnya kita itu dalam hidup harus cooperative learning Makanya tadi saya bilang Sebetulnya kita itu harus sadar bahwa semua di ruang kehidupan ini tidak ada musuh Yang ada itu mitra Mitra untuk cooperative learning Makanya kita harus bermitra Suami istri harus bermitra Bekerja sama untuk mencapai pertumbuhan spiritual yang sama Mohon maaf ya Ada seorang ilmuwan yang menyatakan Sebuah perkawinan Kalau hanya berorientasi pada kenyamanan fisik Lalu tidak ada pertumbuhan spiritual di sana Tidak layak untuk dipertahankan Sebuah perkawinan Walaupun kelihatan amuradul dan tidak ada kenyamanan fisik Tetapi ada pertumbuhan spiritual dan tubuh dua-duanya Secara bersama Layak untuk dijaga Agak berat ini Agak berat memang Saya lihat wajah-wajah yang berat semua di ruangan ini Dan kalau tahunya dari dulu mungkin Tidak jadi ya Tapi karena baru tahu sekarang Jadi baru Baru kepikiran ya Jadi sebetulnya Kerjasama bermitra itu tujuannya saling menguntungkan Saling menguntungkan Dan puncaknya perkawinan itu sebetulnya bukan kenyamanan fisik Karena Pak mohon maaf Mohon maaf sekali lagi Seiring dengan usia Yang bersifat fisik itu Justru mulai kita tinggalkan Betul bukan? Ya Ini cocok sekali saya ngomong disini Wajah-wajahnya kelihatan udah Pada meninggalkan itu Kan yang munculnya itu udah bukan cinta lagi Tapi kasih sayang Itulah mawadah warohmah itu disitu Jadi awal-awal tidak Tidak mawadah warohmah Mawadah warohmah itu adalah hasil akhir Kalau bisa siap menerima perbedaan Kalau tidak siap menerima perbedaan Dari pasangan Yang sungguh-sungguh sangat berlawanan Namanya juga pasangan Pasangan mau tidak ada yang sama Pasti berlawanan Makanya ada yang mengeluh sama saya Pak Saya dengan suami saya ini Beda banget berlawanan Lah itu namanya juga pasangan Gak sadar kalau itu pasangan Pengennya disebut pasangan hidup Tetapi begitu berlawanan Gak mau kanan Itu karena kesadaran Ini soal bahasa ini Karena kita terbiasa ya Terbiasa ngomong tanpa tanggung jawab Jadi biasanya Ngomongnya ngelantur jadinya Makanya doanya pun pasti mudah-mudahan Ya kah Belajar agama doanya mudah-mudahan Itu gak akan dikabul Mudah-mudahan itu sulit Setiap kata dalam bahasa manusia Diulang dua kali Pakai akhiran an Itu berarti bukan beneran Jadi kalau doa pakai mudah-mudahan Udah jelas Itu pasti gak dikabul Kenapa? Karena sulit mudah-mudahan itu Maka ganti dengan semoga Jadi saya doakan nih Bapak Ibu Semoga bisa bermitra Dengan seluruh mitra-mitra spiritual Di semesta ini Dan mitra spiritual Itu tidak selalu memberikan jaminan Untuk kenyamanan fisik Makanya kelihatan ya Wajahnya berdarah-darah Belum punya ilmunya Kalau udah punya ilmunya Ya tadi kayak air Sudah kuat Sudah lembut Ya udah Makanya tihang-tihang beton itu Ya Besi Dan lain-lain Itu menjadi hebat Menjadi beton yang kuat Itu karena ada air Kalau gak ada air Tidak jadi membangun Betul gak? Besi Disampur semen Disampur pacir Gak pakai air Ayo Jadi apa? Jadi sendiri-sendiri Makanya yang keras Dengan yang keras itu Biasanya sendiri-sendiri Tapi ada yang lembutnya Baru menyatu Jadi Kalau di keluarga itu Ada yang keras Maka Pasti Allah akan Mengutus yang lembut Satu atau dua Untuk menyatukan Dalam hidup juga begitu Ya Yang keras itu juga Memang perlu Ya Ya Tapi yang lembut juga perlu Makanya gak usah Nah jadi sebutnya Gak ada yang keras Yang ada itu Belum lembut Ya Gak ada yang keras Yang ada belum Lembut Ini dua-dua pertanyaan Subhanallah Baik Luar biasa pertanyaannya Silahkan Ada pertanyaan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin menanyakan ayah Dalam Solat Ada bacaan Tasawut awal Dan tasawut akhir Yang menyebut nama Nabi Muhammad Dan Nabi Ibrahim Apakah itu tujuannya ayah Mohon penjelasannya Baik Wah ini sebetulnya ya Kalau kita Tahu kedalaman Dari doa tasawut Awal dan akhir ini Aduh Luar biasa Luar biasa Tapi sebelum saya lanjutkan Saya kasih gambaran sedikit Setiap kita yang ada disini Itu punya ruh sendiri-sendiri Dan ruh itu menjadi guru sejati Bagi jiwa kita masing-masing Dan jiwa ini diberi akses Untuk menuju kepada ruh Lewat Jiwa yang lebih tinggi Diri yang lebih tinggi Kalau dalam Islam Barangkali disebut Nur Muhammad Jadi jiwa itu adalah Nur Insani Penghubungnya Nur Muhammad Dan yang dihubungi ini Namanya Nurullah Makanya di Quran dikatakan Kafirlah orang-orang yang mengatakan Sesungguhnya Allah Salah satu dari tiga Itu Quran surat Al-Ma'idah Ya tujuh tiga Berat itu ayat itu berat Kalau dipesantren berat Makanya Gak usah terlalu serius Nanti juga ada ruang dan waktunya Gak ada yang bodoh kan Ya Belum pintar Gak ada yang gak ngerti Belum ngerti Nanti juga ada saatnya Baik kita lanjutkan Nah Ternyata Si jiwa ini Bukan hanya bisa mengakses Ruhnya sendiri Tapi dia juga bisa mengakses Ruh-ruh dari Yang lain Kenapa? Coba lihat Kenapa di Quran banyak cerita Nabi-Nabi yang lain Sebelum Nabi Muhammad Bagaimana cerita itu bisa sampai pada Nabi Muhammad Padahal tidak hidup sejaman dengan beliau Artinya Artinya Nabi Muhammad kan bisa mengakses Ketika jiwa mengakses Ruhnya sendiri Itu dalam bahasa psikologi Itu yang disebut dengan Proses intuisi Tapi ketika jiwa itu bisa mengakses Ruh-ruh yang lain Di luar dirinya Dalam sebuah medan ruh Itu yang disebut dengan Jalur intuisi Jadi proses intuisi itu Persis seperti orang yang ingin makan Tapi masak dulu Kalau jalur intuisi Persis seperti orang yang ingin makan Langsung angkat telepon Jadi masaknya cukup pakai Ini Ya datang kan Go food Makanan sudah siap sedia disantap Betul gak? Oke Nah ini Sekarang mari kita lihat Hafal ya Bisa ya Tessahud awal Bisa ya Banyak itu Varian-variannya Tapi saya akan bacakan Yang 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 paling Yang paling ya Yang Paling Saya rasakan Paling kuat Itu energinya Tessahud awalnya begini Kan gitu Terus Assalamualaika Ayuhan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaina Wa ala Ibadillahi Solihin Kan gitu Ashadu ala ilaha ilallah Wa ashadu anna muhammad Rasulullah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alih Sayyidina Muhammad Kama salli ta'ala Sayyidina Ibrahim Wa ala alih Ibrahim Wa ala alih Sayyidina Muhammad Wa ala alih Sayyidina Muhammad Kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim Wa ala alih Ibrahim Fil ala mina Inna ka hamidu majid Itu Tessahud Awal Uh Kalau diartikan Atahiyatulillah Segala kehormatan Untuk Allah Wa salawat Wa ta'ibah Hubungkan aku ya Allah Dengan segala kebaikan Bagus gak doa itu? Kalau Bapak Ibu Membaca doa itu Dengan kesadaran Di pikiran sadar Itu akan menjadi nilai permanen Di subconscious mind Tapi kalau baca itu Cuman sekedar baca Dan setelah itu sombong Karena sudah sholat Lalu memikirkan orang lain Yang gak sholat Menjas orang lain Yang gak sholat Itu gak sholat Berhenti deh Yang kayak gitu Kebiasaan-kebiasaan Buruk seperti itu Itu buruk sekali Oh bukan buruk Belum baik Lalu ada doa Assalamualaika ayuhan nabi Warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Assalamualaika ayuhan nabi Warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk siapa? Para nabi Para rasul Rahmat dan berkah Untuk kalian Itu yang pertama Jadi kita ini Kita ini sedang menyampaikan Salam sejahtera Jadi sebetulnya Para nabi Para rasul itu Kan tidak mati Ya toh? Tubuhnya saja Karena Keterbatasan Alam Ya Tetapi hakikatnya kan Jiwanya tidak mati Di Quran dikatakan Jangan kau mengira Orang-orang yang mati Syahid itu Benar-benar mati Ya Berikutnya apa? Assalamualainna Waalaibadillahi solehin Salam buatku Dan buat abdi-abdi Allah yang soleh Siapa solehin? Solehin itu orang yang sudah bisa mengerjakan amal soleh Apa itu amal soleh? Amal soleh menurut Quran Adalah cara untuk menghubungi Allah Cara untuk mengundang Allah Itu amal soleh Lalu berikutnya apa? Syahadat kan? Lalu disitulah kita berdoa Ya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alih Sayyidina Muhammad Kama salli ta'ala Sayyidina Ibrahim Itu pelajaran buat kita Agar kita bisa mengakses Ruh-ruhnya Para leluhur kita Yang sudah mencapai Allah Itu yang disebut dengan jalur intuisi Itu sebabnya Kalau kita penuh kesadaran membaca itu Subhanallah Itu luar biasa Makanya mungkin ya Orang-orang yang sudah di kesadaran itu Jangan heran Kalau habis sholat Kemudian tidur Tidurnya pun Mimpinya Bertemu dengan para leluhur orang-orang yang suci Bertemu dengan para leluhur orang-orang yang baik Bahkan dalam tidur pun Mendapatkan pelajaran yang sangat luar biasa Karena apa? Itu akses Itu sebetulnya pelajaran Buat kita bisa mengakses Bisa mengakses Bukan sekedar Ya Membaca Jadi kita bisa mengakses Itu yang disebut dengan jalur intuisi Kenapa yang disebut dua? Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim Kan Nabi Ibrahim itu disebutnya Abul Anbiya Bapaknya para Nabi Makanya kita pun tadi sudah membahas Di episode yang pertama tadi Makomu Ibrahima Musola Makanya cerita tentang Ka'bah Cerita tentang Baitullah Itu selalu ada kaitannya dengan Cerita Nabi Ibrahim Kenapa? Karena Nabi Ibrahim itu Ya Nabi Ibrahim itu Merupakan Bapaknya para Nabi Kalau Bapaknya para Nabi Berarti kan Ya Di dalam diri beliau itu banyak sekali Suri teladan yang sangat luar biasa Tentang pengorbanan Tentang ketaatan kepada Allah Lain-lain Bahkan kurban pun kan sebetulnya Kita mengambil dari situ Walaupun harus didiskusikan lagi Prakteknya kurban itu seperti apa Yang bisa mendekatkan diri kita Kepada Allah Ya Baik itu Masih ada waktu Baik Ya Rupanya Masih ada waktu Sebentar lagi Silahkan Silahkan Ada pertanyaan lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin menanyakan terkait dengan masalah sholat Ya Mengapa dalam waktu kita sholat Rokat sholat kita dinyatakan tidak sah Apabila pada waktu kita sholat Kita tidak membaca surat al-fatihah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Luar biasa ya Ini pertanyaan jarang ditanya Jarang Yang pokoknya Di dalam pelajaran tentang fikih Kan ada kata-kata begini Dari sekian banyak rukun sholat Kan salah satunya baca al-fatihah Rakaan sholat itu tidak sah Kalau tidak baca al-fatihah Ini singkat kata aja Kalau saya bahas al-fatihah tidak akan cukup waktu Singkat kata gini Al-fatihah itu artinya apa? Itu kan dari kata fataha Fataha itu artinya pembuka Pakai al-fatihah Kalau ada alip lam dalam bahasa Arab Itu pasti kata benda Jadi al-fatihah itu kata benda Artinya adalah alat untuk membuka Makanya al-fatihah disebutnya juga Kunci pembuka Kenapa tidak sah Kalau tidak membaca al-fatihah Ya bagaimana bisa sholat mengingat Allah Kalau kunci pembukanya belum ketemu Makanya kunci pembukanya ada di al-fatihah Jadi kalau kita cuma menggugurkan kewajiban Supaya rukun sholat dipenuhi Baca al-fatihah baru ulang-ulang Tapi tidak mengerti isi al-fatihah Sebagai pembuka pintu kolbu Secara hakikat tidak sah Walaupun secara syariat sudah baca al-fatihah Mana yang mau dipilih? Syariat atau hakikat? Ya dua-duanya Syariatnya harus baca al-fatihah Yes Hakikatnya harus mengerti Al-fatihah sebagai kunci pembuka Pembuka apa? Pembuka ketertutupan mata kolbu kita kepada Allah Makanya surat al-fatihah terdiri dari tujuh ayat Dibilik angka tujuh itulah rahasia ketuhanan Tujuh kali tawab, tujuh kali sa'i Tujuh kali mondar, mandir, sopa dan marwah Dibalik angka tujuh itulah rahasianya ketuhanan Yang bisa membuka rahasia angka tujuh Luar biasa Makanya sholat juga sehari semalam 17 rakaat 10 ditambah 7 Dibalik tujuh itulah sebenarnya rahasianya Kalau bisa membuka itu Disitulah letaknya kunci pembuka mata kolbu Jadi kenapa surat al-fatihah kalau tidak baca di setiap rakaat itu tidak sah Ya bagaimana? Sholat itu kan mengingat Allah Bagaimana bisa ingat sama Allah Kalau masih merem mata kolbunya, belum terbuka Itu jawaban umumnya Jawaban khususnya nanti kita kupas di episode yang selanjutnya Karena ini harus di kupas detail satu persatu ayat demi ayat Baik Bapak Ibu tidak terasa diskusi kita sangat luar biasa Asik sekali Baru empat pertanyaan tetapi waktunya sudah hampir satu jam setengah Semoga apa yang kita diskusikan adalah masalah kita bersama Jawabannya juga jawaban untuk kita bersama Bukan hanya di ruangan ini saja Semoga Allah meridui, memberkahi, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita Terima kasih atas segala perhatiannya Mohon maaf atas segala kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas segala kesalahan Terima kasih atas segala kesalahan Raih keagungan dalam keheningan